Halo my friends, ketemu dengan saya lagi Mr. Lee, hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya ini ya, ini dari Bose yaitu FreeSpace DS100SE, ini spekernya sangat mantap ini, 100W, kekuatannya di 100V, jadi bisa juga pakai sistem 8 ohm ini ya, ini bisa pakai 8 ohm maupun pakai 100V. dan 70V ya, oke, ini spekernya sangat mantap, kita mau lihat fisiknya langsung, kita buka, nanti kita lihat pemasangan untuk kabel-kabelnya dan bagaimana kita tes kualitas suaranya, oke my friends jangan lupa untuk subscribe channel youtube kita, Mr. Lee, thank you. ini barangnya sudah kita keluarkan dari dus ya, ini tampilan depannya ini, ini sangat elegan ya, halus ya, ini produk dari Bose yang 100W tadi ya, DS100SE ya, oke ini tampilan belakangnya ya, ini sudah kita pasangin bracketnya ini, jadi bracket kita bisa pasang posisi tidur maupun berdiri nanti ya. terus disini ada koneksinya, bisa low impedance 8 ohm atau hyperdance 70V atau 100V ya, ini kita pakai ampri 100V, jadi kita pakai hyperdance, oke kita mau coba suaranya ini ya, ini bracket ini juga sangat mantap ini. oke, sudah kita coba lihat suaranya ini langsung ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. oke, my friends, demikianlah untuk kita tadi tes suara speaker Bose Free Space dari DS100SE ya, ini yang warna hitam, dia tersedia juga yang warna putih, tapi lebih familiar orang pakai hitam biar tidak cepat kotor ya, kalau dipasangkan dalam digantung di dalam ruangan ya. oke, my friends, demikianlah untuk hasil tes suaranya, suaranya cukup mantap ya, walaupun dengan kondisi bodinya yang cukup kecil ini, ramping ini, tapi hasil suara bassnya cukup oke ya. ini kita kombinasi tadi dengan mixer amplifier Audit Pro yang high impedance ya, nanti kita tinggal sesuaikan untuk watt dari speaker Bose ini. nah, sebaiknya kita ambil amplifiernya sih wattnya lebih besar, dia lebih aman ya, karena ini travelnya cukup besar, kelihatannya ini sangat berat ini, untuk 100 watt ini. ya, nanti kalau kita tidak pakai hyperdance, kalau cuma pasang dua, kita bisa pakai power stereo juga bisa, atau amplifier stereo bisa juga langsung pakai ya. nanti kalau ada manajemen, ada equalizer, mungkin menghasilkan suara yang jauh lebih mantap lagi. ini langsung kita dari mixer amplifier tadi ke untungannya ya, jadi tidak ada pengaturannya yang lebih sempurna, tetapi kita hanya mau test suara aslinya dari speaker ini seperti apa tadinya ya. oke, my friends, saksikan terus untuk apurata-apurata video saya yang berikutnya dari Mr. Lee. Thank you. sub indo by broth3rmax